Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke teman-teman semua, yaitu cara mengetahui aplikasi apa saja yang menghabiskan kuota internet kalian. Ya, kalau kalian merasa bahwa kuota internet di HP kalian cepat habis, maka kalian sudah seharusnya melakukan pengecekan. Apa saja aplikasi yang menyita data internet yang ada di HP. Oke, untuk melakukannya ini caranya sangat mudah, dan ini bisa dilakukan di semua HP Android ya. Pertama kita buka menu pengaturan atau setelan yang ada di HP Android kalian. Kemudian di sini kita cari menu jaringan dan seluler, seperti ini. Kemudian setelah itu, pada bilah data seluler, di bagian bawahnya ini kita pilih penggunaan data. Berikutnya setelah itu, pilih penggunaan data menurut aplikasi. Berikutnya di sini akan ditampilkan aplikasi apa saja yang menyita data internet kalian. Dan urutan paling atas adalah aplikasi yang menyita kuota internet. Contoh, aplikasi Shopee yang ada di HP saya ini ternyata paling banyak menggunakan data internet. Dan untuk menonaktifkannya, tinggal kita klik saja aplikasinya. Nah, setelah itu kita nonaktifkan gunakan data di latar belakang. Yang ini kita nonaktifkan. Dan setelah izinnya dihilangkan, maka aplikasi ini tidak akan lagi menyita data internet. Kecuali saat kita buka saja ya. Tetapi resikonya, kita tidak akan menerima notifikasi ketika aplikasi ini di nonaktifkan. Begitupun untuk aplikasi yang lainnya, seperti misalnya TikTok, ketika kita nonaktifkan untuk data di latar belakang, maka kita tidak akan mendapatkan notifikasi. Oke, itu dia teman-teman untuk mengetahui aplikasi apa saja yang menyita data internet di HP kalian. Semoga tutorial yang sikat ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.